Sekarang saya berada di hutan HTI, namanya hutan kayu putih atau hutan lindung salah satu di Kalimantan Barat, salah satunya di Kabupaten Sintang yaitu di Pelosok Ketungau Hilir. Sekarang kita mau review tentang pembabatan hutan di sini, artinya ini pembabatan hutan secara besar-besaran, namun kayunya akan diperbarui atau didaur, ini sekitar daur keempat dari pertama sekitar tahun 1994 dahulu. Sekarang daur keempat, artinya sekarang sudah pembabatan luar biasa. Ini, banyak teman-teman kita yang melakukan proses pengajiran atau pemancangan mata empat untuk penanaman ulang kembali. Dan teman-teman bisa lihat, ini hanya sekitaran sebagian kecil yang saya perlihatkan kepada teman-teman pembabatannya. Mulai dari tempat saya duduk saat ini, saya akan memutar dari kamera ini, supaya teman-teman bisa melihat. Ingat teman-teman, ini hanya sebagian kecil. Dan kayu di sini sudah diangkut. Kayu yang ditanam di sini, jenis kayu akasia, kayu putih. Daunnya persis berbau minyak telon atau minyak kayu putih. Teman-teman bisa lihat, ini jalan akses di antara PT. HDI. PT. HDI ini terletak di salah satu desa semontai, desa Tanjung, desa Ratudamai, desa Semajau Mekar. Dan ada desa-desa yang memang terpinggir dari perusahaan ini. Artinya ketiga perusahaan tersebut, yaitu perusahaan yang memang inti dari objek dari tempat perusahaan ini. Teman-teman bisa melihat bagaimana keadaan hutan Kalimantan Barat sekarang sangat memilukan. Kalimantan Barat menjadi salah satu jantung dari panorama alam di Indonesia. Sekarang saya tepat berada di perbukitan di mana saya berada di tengah-tengah lahan yang disuruh di sini. Tapi tenang teman-teman, lahan di sini akan ditanam kembali. Ini pembabatan luar biasa dan penanamannya akan dilakukan secara serentak. Dan pemulihan alam akan kembali dilakukan. Perusahaan ini berada sekitar 80 km dari pusat Kabupaten Sintang Kota. Akses menuju perusahaan ini sekitar 2 jam, artinya 40 km per jam. Karena akses jalan tanah atau latrip. Teman-teman, review saya hari ini mengenai hutan yang ada di salah satu perusahaan HDI. Kemudian, hari ini juga saya berada di tengah-tengah, saya ulangi lagi. Di tengah-tengah lahan. Dan ingat teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, ini hanya sebagian kecil yang saya perlihatkan kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah motivasi kita, baik dari berbagai sisi, dan serta bisa dijadikan akses informasi mengenai hutan yang ada di Kalimantan Barat. Oke teman-teman, saksikan terus video-video saya yang lain. Ini hanya video sederhana, supaya menjadi motivasi kita, nilai positif yang bisa kita ambil. Oke teman-teman, sekian.